All Draper, congratulations to the winners of the 2022 FBA Youth Cup, Manchester United! Tim senior Manchester United boleh jadi puasa gelar musim ini. Namun, hasil berbeda diraih tim junior Setan Merah yang menjadi kampiun piala FBA Youth Cup. Manchester United U18 menghadapi Nottingham Forest U18 dalam partai final piala FBA Youth Cup 2021-2022. Pertandingan berlangsung di Stadion Old Trafford. Laga kali ini memecahkan rekor jumlah penonton pertandingan kategori junior. Sebanyak 67.492 penggemar menonton langsung laga di Old Trafford. Ini adalah gelar pertama yang diraih United setelah meraihnya pada 2011 lalu. United menang dengan skor 3-1 pada laga final. Gol-gol setan merah dicetak oleh Rhys Bennett dan brace dari Alejandro Garnaccio. Di masa lalu, skuad United yang juara FA Youth Cup 2011 banyak yang promosi ke tim utama. Bahkan ada nama Paul Pogba dan Jesse Lingard yang sampai saat ini masih menjadi andalan tim utama United. Skuad United saat juara FA Youth Cup musim 2021-2022 diakini tidak kalah berbakat dibanding generasi Paul Pogba pada 2011 lalu. Bahkan di Instagram Manchester United, mereka yang berada di skuad U18 mendapatkan sebutan Class of 22. Jelas, ini akan menjadi regenerasi yang sangat luar biasa bila suatu saat nanti mereka bisa mendekati atau bahkan melampaui prestasi yang dicetak oleh para pemain Class of 92 di era Sir Alex Ferguson. Di era 92 saat itu, Ferguson menciptakan sebuah gerombolan monster seperti Beckham, Giggs, Scholes, Neville Bersaudara, dan Mickey Buds. Manchester United kemudian kembali menciptakan beberapa gerombolan monster junior yang kini berada di MU U18. Beberapa nama pemain berbakat pun kemudian muncul di dalam skuad Class of 22 sekarang ini. Nama-nama berikut adalah pemain muda berbakat MU yang sekiranya nanti bakal bisa diorbitkan oleh Eric Ten Hag pada musim depan. Yang pertama ada nama Kobe Maino, 17 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah. Maino memakai nomor punggung 6 dan bermain untuk posisi gelandang. Jika melihat fakta itu juga gaya bermainnya, fans United akan dengan mudah menyebutnya sebagai Paul Pogba baru. Tapi Maino diakini punya kemampuan bertahan lebih baik ketimbang Paul Pogba. Ten Hag mungkin bisa melihat aksi-aksi Maino bersama tim U18 dan U23 lebih dulu sebelum musim 2022-2023 dimulai. Kedua ada nama Mark Jurado, 18 tahun, berposisi sebagai back kanan. Ten Hag tak perlu repot-repot membeli pemain baru jika Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka tak cukup memuaskan di posisi back kanan. Ten Hag hanya perlu melirik Jurado yang bermain apik bersama tim U18 dan U23 sepanjang musim ini. Jurado punya naluri menyerang yang bagus, tapi kemampuan bertahannya juga apik. Kemudian, Rhys Bennett, 18 tahun, berposisi sebagai back tengah. Bennett adalah kapten United di final FAU Cup. Pada musim 2021-2022 ini, Bennett juga mendapatkan kepercayaan untuk bermain di tim U23. Bennett memainkan empat laga di Premier League U23 dan tampil reguler bersama tim U18. Sebagai back tengah dan kapten tim, Bennett adalah sosok yang tenang di lapangan. Lalu, ada nama Alejandro Garnacho, 17 tahun, berposisi sebagai winger. Garnacho adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki United dan tim Nas Argentina. Garnacho tampil bagus di final FAU Cup dan mencetak 2 gol. Performanya sangat menentukan bagi United. Garnacho sudah menjalani debut bersama tim utama United. Dia sudah bermain bersama Cristiano Ronaldo. Di tim Nas Argentina, Garnacho juga sudah berlatih bersama Lionel Messi. Garnacho adalah talenta yang menjanjikan dan mungkin bersinar bersama Ten Hag. Kelima, ada nama Charlie McNeil, 18 tahun, posisi penyerang. McNeil mencetak 4 gol di ajang FA Youth Cup. Selain bersama tim U18, McNeil juga menjadi bagian dari tim U23 dan bermain reguler. McNeil telah mencetak 17 gol sepanjang musim. Dia juga beberapa kali dipanggil untuk berlatih bersama tim senior. Terakhir, Joe Hagil, 18 tahun, posisi penyerang. Hagil sendiri sudah sempat mendapatkan perhatian lebih dari Ole Gunnar Solskjaer pada awal musim 2021-2022. Dia mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan tim utama. Dan Hagil sukses mencetak 16 gol dari 27 laga bersama tim junior. Hagil bahkan digadang-gadang sebagai nomor 9 dengan potensi yang besar. Hagil juga sudah rutin membela timnas Inggris pada kelompok usia muda. Nah guys, kalau menurut kamu gimana sih tentang ke-enam pemain tadi? Apakah Eric Ten Hag mampu mengulang kembali momen-momen hebat dari kelas of 92 bersama pemain-pemain kelas of 22 nantinya? Kasih ya komentar kamu di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. 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 Terima kasih.